Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Nevi Cat Dan ya, pada hari ini aku nggak bakalan bermain game Tapi aku bakalan nge-review salah satu gear gaming lagi Dan pada hari ini kita bakalan mereview gear gaming dari brand NDK Nemesis Yaitu headset terbarunya adalah E12 Acadia Dan seperti apa, kita bakalan langsung saja untuk menuju ke dalam unboxing dan juga reviewnya And... Cheers! Oke teman-teman, jadi inilah headsetnya dari NDK Nemesis HS-E12 Acadia Dan kita balik langsung saja untuk meng-unboxingnya teman-teman ya Dan ya, ini kebalik teman-teman ya Nah, di atasnya itu ada hijau guys Ini bisa buat green screen ya Bercanda sayang Oke, jadi di depannya itu ada ya, kalian bisa lihat sendiri Ini adalah gambar headsetnya Dan juga ini tulisan Acadia-nya Terus di sini juga ada Suran Sound, 50mm Driver, Lighting, terus juga NC Feature Aku nggak tahu teman-teman ya Jadi di unboxingnya ya, kita unboxing saja Karena kalau nanti di reviewnya baru kita jelasin satu persatu Dan ini kenapa lama sekali Oke, jadi kita akan buka saja teman-teman ya Wadaw Oke, ini kita akan lihat saja Nah, kita sudah dapat penampakan dari headsetnya teman-teman ya Dan kita balik langsung saja untuk membukanya teman-teman ya Apakah kalian siap? 1, 2, 3, let's go Oke, semuanya keangkut teman-teman ya Oke, teman-teman ya Ternyata di dalamnya itu sudah tidak ada apa-apa lagi Kalian bisa lihat ini kosong Wow Oke, jadi kita singkirkan dan juga Kita balik lihat untuk dari kardus yang satunya teman-teman ya Ini dia kardus satunya Sebenarnya ini tidak ada apa-apa juga guys ya Jadi beneran ini infonya itu semuanya ada di dusnya Dan juga ada di website-nya Jadi kalau kalian pengen lihat infonya seperti apa Kalian bisa lihat di websitenya Atau nanti di dusnya Atau yang jelas kalian tonton review ini sampai selesai Oke Oke, kita akan buang dulu teman-teman ya Nah, oke Terus kemudian kita akan lihat dari headsetnya sendiri teman-teman ya Ini adalah headset dari Endekon Emesis Acadia Kalau kita lihat sekilas ini dia terbuat dari Wow Ini aku mikir tadi besi teman-teman ya Ternyata ini plastik Tapi yang jelas ini berat loh I mean dia bahannya kokoh teman-teman ya Dia nggak berat banget tapi kokoh Dan kalau kalian lihat di sini Ini besi teman-teman ya Ini besi cuy Mantep cuy Dan ya kita balik langsung saja untuk menuju ke dalam review-nya teman-teman ya Let's go Oke teman-teman gimana setelah tadi lihat unboxingnya Dan menurut aku Unboxing dari video ini Atau dari headset Endekon Emesis Acadia ini Itu boxnya sangat simple ya teman-teman ya Cocok banget buat aku yang nggak pengen ribet Jadi kalau kalian beli tinggal ibaratnya boxnya tuh udah nggak pake ribet-ribet lagi Langsung aja kita unboxing Kita keluarin kita pake teman-teman ya Jadi ini udah headsetnya tuh all in menurut aku ya teman-teman ya Dan inilah headsetnya Aku bakalan pake ya kan Aku bakalan pake selama review ini ya teman-teman ya Semoga kalian bisa mengerti ya teman-teman ya Gimana nih udah keren loh teman-teman ya Aku sih ngerasa kegantenganku itu nambah sekitar ya Di atas 50% gimana Sudah juga Kalau misalnya poin kegantenganku itu 50% Tambahin ini tuh jadi ya sekitar 75% di atas KKM teman-teman ya Mantap Oke Jadi kita malah review dari yang pertama ya teman-teman ya Dimana dia itu punya fitur yang sangat keren sekali Dimana ya fitur ini hampir menurut aku sih jarang-jarang Di headset yang harganya di bawah 500 ribu ya teman-teman ya Itu adalah fitur effective noise cancelling ya teman-teman ya Nanti aku bilang tunjukin gimana Yang jelas ketika kita pake mikrofon dari ini teman-teman ya Biasanya kan kalau headset gaming itu Mikrofonnya itu masih ada noise-nya Atau biasanya di belakangnya itu bener-bener berisik teman-teman ya Karena biasanya kalau di mikrofon gaming itu ada yang namanya dynamic sound Bukan condenser sound ya teman-teman ya Jadi ibaratnya kalian ketika ngomong itu Suara-suara lain itu tertangkap teman-teman ya Tapi suara yang masih di dalam alam kita Oh tenang aja ya teman-teman ya Jadi kalau pake fitur ENC ini Suara dari belakang atau suara yang mengganggu itu Bisa terminimalisir ya Meskipun udah hilang sepenuhnya ya teman-teman ya Nanti aku akan tunjukin kepada kalian Terus kemudian Dari yang kedua adalah 7.1 virtual sound ya teman-teman ya Ini udah keren banget dimana headset ini Termasuk headset entry level Tapi dia punya 7.1 virtual sound teman-teman ya Dimana aku tadi itu ngetes pake video Youtube itu 3D sound gitu teman-teman ya Dimana aku ngetes dari depan soundnya Terus dari serong Terus dari kanan-kiri Dari serong belakang Dan juga dari belakang teman-teman ya Itu bener-bener full gitu teman-teman ya Dan kalau karakter suara dari headset ini itu dia Bassnya gak terlalu yang duar-duar gitu Enggak teman-teman ya Tapi lebih balance sih kalau aku bilang ya Bassnya ada Terus treble-nya ada Jadi buat kalian main game itu cocok banget teman-teman ya Misalnya kalian main game FPS seperti Valorant Atau CS atau PB Emang masih banyak yang mempb ya teman-teman ya Pokoknya itu main game-game FPSnya tuh cocok banget teman-teman ya Dimana stepnya bisa kedengeran Dan kalau di CF Crossfire itu bahkan bisa denger nafas mungkin ya teman-teman ya Dulu soalnya aku sering banget Kalau di jaman SD, SMP itu Dengerin nafas orang pake headset Sebenernya kurang kerjaan Tapi yaudah lah Dan menurut aku ini headset ini itu mampu teman-teman ya Walaupun harganya di bawah 500 ribu Termasuk entry level Tapi headset ini sudah cukup mumpuni Dan kalau dari segi desain sendiri Nanti aku bakalan bahas terakhiran ya teman-teman ya Aku bakalan spesifikasi dari Ibaratnya dari Dari sononya dulu teman-teman ya Biar kalian juga makin jelas soy Oke Terus kemudian driver dari headset ini Driver ini tuh Lebarnya itu 50mm Atau kalau jadi di cm itu sekitar 5 cm-an Jadi ini tuh gede banget Dan kalau kalian pake Kuping kalian itu bisa masuk semua Aku termasuk kuping yang besar teman-teman ya Kupingku besar Caplang Lebar Kayak gak aja teman-teman ya Tapi masuk semua Jadi buat kalian yang suka kupingnya terbenam Itu cocok banget ya teman-teman ya Dan kemudian Ini tuh pake Soft leather ya teman-teman ya Kalian bisa liat sendiri Ini soft leather Jadi Kalau misalnya kalian pake berlama-lama Itu gak bakalan ada Poknya kayak Tertekan gitu Enggak teman-teman ya Jadi ini empuk banget Dan juga atasnya itu juga bisa Di adjustable ya teman-teman ya Jadi mengikuti kepala kalian Jadi gak usah ditarik Gak usah di apa Langsung otomatis coy Iya Mantap coy Terus kemudian Kita tuh dikasih ini ya teman-teman ya Dikasih ini Nah Dikasih ini Ini tuh gunanya buat kontrol Banyak hal teman-teman ya Dari mulai pertama itu Ada volume Terus kemudian ada kontrol buat mic Dan juga LED teman-teman ya Kalau kalian gak percaya Kita bakalan putihin saja nih Kita akan kontrol LED-nya Dari sini teman-teman ya Tuh Nah Nah Jadi itu bisa berbagai macam mode teman-teman ya Ini kenapa mukaku begini Tapi yaudahlah teman-teman ya Nah tuh Bisa ganti-ganti warna teman-teman ya Bisa RGB yang rainbow gitu bisa Atau Satu-satu warnanya itu bisa teman-teman ya Atau yang ini nih Full speed ya teman-teman ya Terus kemudian ini tuh Kalau gak salah Ini ngepancar teman-teman ya Dan kemudian yang terakhir adalah Breathing ya Atau bahasa Indonesia nya adalah Bernapas ya Warnanya tuh kayak Huh 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 Gitu teman-teman ya Pokoknya mantep lah Terus kemudian Dari Ini tombol kecil ini teman-teman ya Kalian bisa atur hampir semuanya Dari mulai volume Terus kemudian dari ENC nya Atau effective noise cancelling nya Terus kemudian dari Mikrofon nya sendiri Kita itu punya Undetachable Jadi ini gak bisa ditopot-topot ya teman-teman ya Ini ibaratnya udah jadi satu kesatuan Dan ini tuh Kalau misalnya kalian mau jadi gamecaster Atau jadi Apapun itu Kalian bisa jadi tambah keren coy Kalau misalnya kalian pengen gaming Wah ini Udah gaming banget teman-teman ya Udah mantep banget coy Beuh Dan juga ini tuh Dia punya yang namanya software Ya teman-teman ya Aku bakalan bahas nanti Software nya juga Dia itu punya software Tapi aku sih tadi coba software nya Itu Kalau misalnya kalian gak terlalu paham Tentang audio Pasti kalian malas ya teman-teman ya Aku juga malas Untuk melihat-lihat software nya Karena Aku sukanya tuh Yang langsung pasang Colok Terus kemudian tinggal atur volume aja teman-teman ya Gak suka yang ribet-ribet coy Dan disini tuh Ibaratnya kalian Udah All in lah Ini headset tuh udah all in Jadi kalian tinggal colok aja Kalian full settingnya disini Udah gak usah Babibu-babu Walaupun ada software pendukungnya Tapi aku pribadi sih Aku kurang suka ya teman-teman ya Aku langsung yang Block and play gitu Dan juga Kesimpulan dari headset ini ya teman-teman ya Kita bakalan kasih kesimpulan aja Yang pertama adalah Headset ini tuh nyaman teman-teman ya Jadi kalau kalian pengen Cari headset yang nyaman Dengan harga entry level Di bawah 500 ribu Ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian Untuk dibeli teman-teman ya Terus kemudian Dia itu udah punya mikrofon ya teman-teman ya Kalau kalian pengen mainan game Terus kemudian ada discord Ada suara Ada ngobrol sama teman-teman Atau misalnya kalian pengen Video call gitu Bisa banget teman-teman ya Karena ini tuh udah aman semuanya Udah oke lah teman-teman ya Terus kemudian Dari segi kenyamanannya Cukup nyaman Dari segi desain Aku juga cukup suka Kenapa? Aku bilang suka Karena ya RGB-nya itu Gak lebay teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Terus atasnya ini Atasnya ini tuh besi coy Atasnya besi Jadi kokoh Dan juga Dia itu Desainnya menurut aku tuh Simple Tapi elegan teman-teman ya Tuh Warnanya tuh abu-abu Gitu-gitu teman-teman ya Kayak brush metal gitu Pokoknya mantep banget lah Dan untuk spesifikasi lengkapnya Kalian bisa lihat disini teman-teman ya Oke Jadi kita bakalan ngetes juga Untuk soundnya Atau suaranya Kita bakalan tes ya teman-teman ya Semoga kalian Bisa mengemaklumi Atau ibaratnya Karena Ya namanya juga Headset gaming Headset gaming Dengan entry level Kalau aku pribadi sih Aku gak terlalu Ya gimana-gimana Banget sama suaranya Yang jelas Yang penting Masih bisa didengerin Dan ada fitur ENC-nya Jadi Suara latar belakang Atau suara orang-orang lain Itu gak terlalu kedengeran Gitu teman-teman ya Oke lah Kita bakalan dengerin aja Langsung Dan seperti apa Let's go Oke teman-teman Jadi inilah suara aku Menggunakan headset ini Dan ini tuh Masih menggunakan Mode yang biasa Dimana aku Gak mengaktifkan Efektif Noise Cancelling Jemboknya Fitur ENC-nya Itu teman-teman ya Dan ini adalah Suara biasanya Dan kemudian Kalian bisa dengerin sendiri Ibu beli Babi Di pasar Burung Agak nyambung Ya sudahlah Oke Dan ini Sebentar lagi Aku akan mengaktifkan Efektif Noise Cancelling Ini ya teman-teman ya Atau ENC-nya Dalam 3 2 1 Kita pencet Teman-teman ya Oke Dan inilah dia Menggunakan fitur Efektif Noise Cancelling ya Jadi Mungkin suara latar belakangnya Itu bakalan lebih redup lagi Dan aku gak tahu Kenapa Kenapa Ini rambutku kok Seperti ini Ya Kenapa rambutku kayak gini Ya udahlah ya Dan inilah dia Hasil dari headset ini Kalian bisa dengarkan Kalian bisa nilai sendiri Aku gak mau komentar banyak Tentang mikrofonnya Karena Memang mikrofon ini Sebagai komplementer Atau sebagai pelengkap saja Jadi yang penting Kita itu bisa Memaksimalkan dari headset ini Kalau aku tadi rasa sih Headset ini sudah mantep banget Dengan harganya Dengan levelnya Dia sudah memenuhi Beberapa keugulan-keugulan Yang gak punya di headset lain Seharga ini Oke Jadi Menurut kalian apakah worth it Setelah aku review itu Kalian bisa langsung saja Memutuskannya Kalau kalian pengen beli Langsung saja Kalian cari di Tokopedia Shopee Dan Bukalapak Bebas yang marah Kalau misalnya ada Dari salah satu Marketplace yang ingin endorse Langsung saja Kontakt kartu di bawah Mikael Mahira At Gmail.com Oh iya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Semoga video ini bermanfaat Bisa menambah Keterahan buat kalian semua Dan Kita malah ketemu lagi Di episode selanjutnya Semoga kita bakalan Banyak barang review juga Oke Thank you for watching Masih jangan lupa Buat like, comment, dan subscribe Ke video ini Dan juga ke channel Navigate ini Karena kita dalam perjalanan Menjuka 10.000 subscriber Kita sama-sama Membangun channel ini Untung menjadi channel Gaming nomor 1 Di Dimana ya Ya pokoknya di Indonesia lah Nanti kita besok Bisa Ikut Rewind 2021 Amin Oke See you Bye Subscribe